Intro Komunitas Guru Hebat Berbagi hadir di Pangkep Ketua GHB Pangkep, Ridwan menerangkan, GHB lahir dari filosofi pemikiran Kihajar Dewantara. Setiap anak memiliki potensi, bakat, minat, dan kemampuan. Tugas guru untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi tersebut. Komunitas GHB sendiri saat ini berjumlah 40 orang. Terdiri dari guru ASN, honorer, P3K, maupun mahasiswa. Sementara peserta didiknya sebanyak 80 orang. Komunitas GHB mengembangkan 3 program unggulan. Bola Pak Disengeng Macora, para mata siswa dan maca. Program kedua, Tudas Sipulung, Wadah Relawan Saling Berbagi Ilmu. Ketiga, Melomba, Ajang Peserta Dalam Menyalurkan Bakatnya. Pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi kehadiran komunitas GHB. Jadi komunitas GHB ini berdasarkan filosofi pemikiran kehadiran negara bahwa setiap anak memiliki potensi bakat, minat, dan kemampuan. Tugas guru adalah mengembangkan bakat, minat, dan potensi tersebut. Melihat keadaan tersebut, artinya gimana guru sulit mengatur waktu dalam pengembangan bakat dan minat anak tersebut, maka hadirlah guru GHB untuk memberi kontribusi bagaimana bakat dan minat anak tersebut, kembang dengan baik. Baik di bidang matematika, seni, bahasa, bahasa Inggris, bakat, alai-alai. Bila, Tudas Sipulung, Wadah Relawan, berjumlah surah lebih 40, terdiri dari guru-guru, ada guru TMS, penorer, pesidaka, dan bahkan masyarakat. Jadi, rata-rata siswa yang bergabung itu adalah rata-rata siswa dari berbagai sekolah. Berbagai sekolah, jadi kami melakukan dilihat mengendataan bakat, minat, dan di bidang apa. Itulah yang kita kembangkan selain itu. Saya maaf, selama sudah tidak. Inilah jumlah murid sekarang ini berjumlah berlebih 80 orang dari 3 dunia belajar atau berlaku di sana. Ya, jadi ada 3 program unggulan daripada guru TMS berbagi ini. Yang pertama adalah bola padisenan, Alhamdulillah. Ada 3 bola padisenan yang kami dirikan, yaitu bola padisenan masora, para matasiswa, dan matisana. Itu program yang pertama dalam mengelamatkan bakat, minat, dan potensi anak. Kemudian, program kedua, ada namanya program tidak sipul. Jadi, dalam program yang tulus sipul di sini, di mana para regalang, guru-guru, maupun pengurus, paling berbagi ilmu, satu sama lain. Selanjutnya, ada program yang ketiga, adalah program melomba. Jadi, kegiatan lomba ini tentunya menjadi ajang bagi peserta di rumah belajar, maupun sekolah lain, di dalam menyalurkan wajah dan potensi melomba. Jadi, kegiatan karyawisata sebenarnya di sini adalah yang kami fokuskan bagaimana anak-anak itu bermain sambil belajar. Jadi, kegiatan karyawisata ini bukan segera saja anak-anak itu merekreasi, tapi ada nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Di mana kita perkenalkan bahwa belajar itu tidak selamanya di dalam kelas, tapi dihitungkan ruang di luar kelas, sehingga anak termotipasi di dalam kelas. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Sabrun Jamil mengatakan, GHB ini sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini katanya, masih pembelajaran tatap muka terbatas. Orang tua dituntut untuk lebih berperan dan memberikan pendidikan di rumah. Kedepan, ia berharap agar GHB ini hadir di setiap kecamatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karyawisata adalah salah satu kegiatan GHB. Dalam kegiatan ini, anak-anak dapat bermain sambil belajar. Karyawisata dilaksanakan di Taman Wisata Purbakala Sumpabita, kecamatan Balocci, Minggu 27 Maret 2022. Adanya komunitas guru hebat berbagi, saya rasa ini adalah merupakan untuk komunitas yang sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat, apalagi di era pandemi sekarang. Di era sekarang kan, walaupun sekarang sudah pembelajaran tatap muka, tapi masih sangat terbatas. Orang tua masih dengan kondisi pendidikan sistem jarak jauh, itu dituntut orang tua untuk lebih berperan dalam mendukung pendidikan di rumah. Sehingga dengan adanya komunikasi ini, saya rasa orang tua akan terbang itu dengan anak fungsi pembelajaran yang bagi putra-putrenya. Sehingga ke depan diharapkan untuk guru hebat berbagi ini bisa menubar ke seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangkep. Dan tadi saya sudah mengharapkan dukungan dari pendidikan teman THB bagaimana dukungannya untuk mengejar anak yang tidak bersekolah, bisa kita ajak untuk ikut berpartisipasi dalam kelihatan yang berkebat berbagi, termasuk bagaimana memberikan support untuk ikut baik itu dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dukungan kami ini adalah merupakan salah satu bentuk inovasi daripada teman-teman komunitas guru, komunitas guru, baik itu guru statusnya guru ASN maupun non-ASN, termasuk ada relawan-relawan dari masyarakat maupun dari mahasiswa. Nah, Pak Bupati sudah sering menyampaikan kepada kami sebagai aparatus sipil negara bahwa untuk kemajuan Kabupaten Pangkep, setiap ASN, baik itu ASN maupun non-ASN, itu selalu membuat inovasi-inovasi. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk inovasi dalam hal bagaimana meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Nah, ini mungkin bagus kita angkat sebagai bagian daripada inovasi karena Pak Bupati itu sudah berjanji kepada kita semua bahwa apabila ada jajarannya yang memiliki inovasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, beliau berjanji untuk menganggarkan dalam APBD. Saya rasa ini bentuk sangat bagus diangkat untuk mendapat hubungan dari pemerintah dengan memberikan porsi anggaran dalam anggaran pendapatan belanja dan daerah Kabupaten Pangkep terkhusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Terima kasih telah menonton!